Neprolepis merupakan paku epifit yang memiliki layan daun memanjang Kemudian pada paku ini sorusnya terletak berjajar di tepi tulang daun Dari pangkal hingga ujung daun sorus berjajar rapi Kemudian pada sorusnya itu terdapat indusium atau semacam pelindung yang terletak pada bagian tengah sorus Sehingga sorus nampak seperti bentuk cincin Kemudian Neprolepis memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tunas melalui batangnya yang stolon Pirosia merupakan paku epifit yang akarnya merambat pada pohon Kemudian ciri lainnya yaitu halayan daun yang bertekstur agak tebal dan berdaging Kemudian daun vertil memiliki bentuk memanjang seperti bangun lanset Pada sepertiga bagian ujungnya terdapat sorus yang tersebar merata Tetapi terdapat rongga yang memperlihatkan tulang daun Kemudian daun vertilnya itu berbentuk lingkaran Terima kasih telah menonton!